Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan intensi yang dilakukan Israel ke Lebanon. Serangan tersebut telah memakan ratusan korban dan melukai ribuan orang lainnya. Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi mengatakan, serangan yang dilakukan Israel semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Retno pada Rabu 25 September 2024. Retno mengatakan, serangan Israel juga semakin mengekskalasi situasi di Timur Tengah, yang kini masih menghadapi krisis kemanusiaan akibat agresi Israel ke Gaza yang berlangsung nyaris tahun terakhir. Menurutnya, kekerasan dan agresi ini tidak boleh menjadi anew normal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! The Global South has a right to be free from trade discrimination and debt traps. Gaps must be breached so that no country will be left behind. 3. Promoting an inclusive world order. We need a more adaptive, responsive, and effective global governance, including by reforming the UN Security Council and international financial architecture. We cannot afford to wait any longer. We must push for a true and real reform. A reform that listens to the voices of developing countries and addresses their concerns. Mr. President, let us seize the momentum of this summit to build a future that we can all be proud of. A future that is just, equitable, and sustainable for all humankind. To attain that, the path of the future must not become a set of empty promises without tangible result on the ground. I thank you very much. Untuk itu, pemerintah Indonesia mendesak agar Dewan Keamanan Persedikatan Bangsa-bangsa atau PBB dan masyarakat dunia harus mengambil langkah tegas demi mengurangi ketegangan dan menghentikan kekerasan di Timur Tengah. Retno juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memantau kondisi warga negara Indonesia atau WNI di Lebanon, termasuk menyiapkan langkah evakuasi untuk mengantisipasi kondisi darurat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!